Laga tadi malam tribuner Spanyol berhasil meraih kemenangan telak atas Costa Rica pada penyisihan Grup E Piala Dunia 2022 pada dini hari tadi. Berlangsung di Altumama Stadium, Laga Spanyol versus Costa Rica berakhir dengan skor 7-0. Ferran Torres mencetak press bagi La Roja pada menit 31 dan 54. Sementara gol lainnya dibukukan oleh Dani Omo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler, dan Alvaro Morata. Timnas Spanyol bermain begitu agresif. Kolektivitas yang diusung sang juru taktik Luis Enrique membuat Costa Rica tidak berkutik. Timnas Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, di menit kelima, hampir saja sang winger Dani Omo mencatatkan namanya di papan skor. Sayangnya, arah bola masih menyamping tipis dari gawang Costa Rica yang dijaga oleh Keylor Navas. Costa Rica memilih untuk bermain bertahan dengan lima beg sejajar. Garis pertahanan yang mereka terapkan juga begitu dalam. Hal tersebut membuat Spanyol begitu leluasa menggempur pertahanan mereka. Dan benar saja, tepat di menit 11, Laroja mampu menjebol gawang Keylor Navas lewat sepakan Dani Omo. Hal ini membuat skor berubah menjadi 1-0. Kemudian, menit 21, pemain milik Real Madrid, Marco Asensio, mencatatkan namanya di papan skor. Menyambut umpan manis Jordi Alba dari sisi kiri, Asensio menyambutnya dengan sepakan kaki kiri yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang Costa Rica. Laroja semakin unggul 2-0. Tepat di menit 31, gol ketiga mampu diciptakan Ferran Torres lewat titik putih. Eksekusi sang winger berhasil mengecoh Navas yang tak mampu menebak arah tembakan. Timna Spanyol makin jauh dengan skor 3-0. Hingga babak pertama usai, skor tersebut masih bertahan. Memasuki babak kedua, Spanyol bermain makin agresif dan membuat Costa Rica tidak bisa berbuat banyak. Ferran Torres mampu mencetak gol terduanya pada menit ke-55. Dengan cerdik, winger Barcelona itu mencuri bola dari back Costa Rica dan melakukan eksekusi dengan kaki kirinya. Laroja semakin menjauh dengan skor 4 gol tanpa balas. Luis Andrique pun memilih untuk mengistirahatkan para pemain andalannya. Marco Asensio, Ferran Torres, Pedri hingga Jordi Alba ia gantikan di menit 57 hingga 69. Pemain yang masuk ada Koke hingga Alvaro Morata yang mampu menjaga ritme permainan sebelumnya. Tiga menit setelahnya, giliran Morata yang mendapat peluang emas. Sayangnya, sentuhan akhir striker Atletico Madrid itu tidak sempurna. Hingga bola sepakannya melambung jauh ke atas. Tak mampu mencetak gol, Morata mampu menjadi penyuplai bola bagi gol yang diciptakan Gavi pada menit 75. Dan hal ini membuat skor berubah makin unggul 5-0. Di sisa waktu, keganasan Timna Spanyol mampu membawa mereka mendambah 2 gol melalui Carlos Soler dan Alvaro Morata. Keduanya sukses mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90 dan 93. Hingga laga usai, La Roja sukses menang dengan skor mencolok 7-0. Dengan label tim unggulan, Timna Spanyol berhasil menggaung lantang pada laga pertamanya di Piala Dunia 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!